Selamat datang di channel youtube, Selepon News. Hanya di channel ini, informasi selebriti yang kami sajikan terbaru, terupdate, terpercaya dan terpopuler. Selamat menyaksikan. Selamat datang kembali di channel kesayangan kalian, Selepon News. Kini berusia 17 tahun, inti potret kedekatan Betran Peto dan Anet Deliesia Nasution yang curi perhatian. Diketahui bahwa anak angkat Ruben Onsu yang akrab di Sapa Onyo ini resmi berusia 17 tahun pada Senin tanggal 14 Maret tahun 2022. Karena Betran sudah berusia 17 tahun, maka ini menandakan hak asuh Ruben dan Sarwenda telah selesai. Hal ini pernah diungkapkan Ruben Onsu ketika memberikan klarifikasi bahwa Betran belum resmi menjadi anak angkatnya. Orang banyak salah arti, orang bilangnya anak angkat, jadi saya ini sampai Betran umur 17 tahun, mendapat hak asuh, jelas Ruben. Saat Betran berusia 17 tahun, akan ada proses yang lebih rumit untuk menentukan apakah Betran bisa menjadi anak angkat atau tidak. Melalui Instagramnya, terlihat pula Betran yang mendapatkan kejutan ulang tahun dari Ruben dan Sarwenda saat pergantian hari. Betran Peto yakni anak angkat Ruben Onsu dikabarkan tengah dekat dengan Anet Deliesia Nasution. Pemilik nama lengkap Anet Deliesia Nasution dikenal sebagai penyanyi muda di tanah air. Dengan merilis lagu berjudul Mungkin Hari Ini Esok Atau Nanti, sosoknya semakin dikenal luas oleh publik. Namun, beredar kabar jika kedekatan yang terjalin antara Anet Deliesia dan Betran Peto hanyalah settingan belaka. Lantas, siapakah sosok Anet Deliesia yang menjadi idola baru di dunia musik Indonesia? Anet Deliesia mengawali karirnya sebagai juara di ajang pencarian bakat menyanyi, Indonesian Idol Junior musim ketiga pada tahun 2018 silam. Meskipun masih sangat muda, ia sukses menjadi penyanyi yang patut diperhitungkan saat ini. Bahkan lagu berjudul Mungkin Hari Ini Esok Atau Nanti yang diciptakannya sendiri di usia 14 tahun mampu mencuri perhatian publik. Hal ini terbukti lagu yang dirilis pada tanggal 18 Oktober 2020 lalu melalui Youtube RANS Music itu telah diputar lebih dari 103 juta kali tayangan. Lagu tersebut pun menjadi viral dan top chart di berbagai jenis digital platform musik. Bukan hanya liriknya yang sangat mendalam, namun suara merdu gadis asal Balikpapan, Kalimantan Timur ini berhasil memukau penikmat lagu Meloob di Tanah Air. Sebelum mengikuti Indonesian Idol Junior musim ketiga, pada tahun 2014 Anet pernah mengikuti musim pertama Indonesian Idol Junior yang tayang di stasiun MNCTV. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai, jangan lupa ikutin terus update terbaru dari channel kesayangan kalian.